Kita akan mempelajari tentang anggaran utang Berikut dicapain pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari materi ini Mahasiswa memahami konsep dan mampak dari anggaran utang dan modal Dalam konteks manajemen keuangan perusahaan Mahasiswa mengajarkan pentingan manajemen utang dan modal Mahasiswa menghitung dan mengatasi perubahan laba Serta rentabilitas perubahan sebelum dan setelah adanya utang Mampu menganalisis dampak dari fakta tertentu terhadap struktur modal Mengevaluasi proses penyusunan anggaran modal Identifikasi area perbaikan dan peningkatan efisiensi Dan mahasiswa dapat merancang strategi Manajemen keuangan efektif berdasarkan analisis terhadap anggaran utang modal Dan perubahan modal perusahaan Pertama kita lihat dulu definisi agar utang Utang adalah kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor Selama jangka waktu tertentu Debitor berarti orang yang menerima pinjaman Kreditor adalah orang yang memberikan pinjaman Anggaran utang ini untuk memperoleh dan membayar utang Utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor kepada kreditor Dalam jangka waktu tertentu Sedangkan anggaran utang adalah rencana Untuk estimasi yang dibuat oleh suatu entitas Untuk memperoleh dan membayar utang Sesuai kebutuhan dan kemampuannya Dan ada jenis utang Kalau berdasarkan waktu Ada yang pendek dan ada yang panjang Kalau pendek itu simpelnya dibawah setahun Kalau panjang lebih dari setahun Kalau yang pendek ada utang dagang Utang usaha, beban terutang, WSL, dan lainnya Kalau yang jangka panjang ada utang obligasi, utang hipotek, utang investasi Ada juga utang bank ya Yang lebih dari satu sahur Kalau berdasarkan sifatnya Utang berbunga Ya jelas ya ada bunganya Bagi obligasi ya jangka bank Kalau yang tanpa bunga Ya biasanya kadang kita pinjam dengan relasi kita Atau pinjam dengan pemodal saham Itu kadang juga tidak dikenakan bunga Itu boleh Kalau berdasarkan tujuan penggunaannya Ada utang modal kerja Ini untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan Kalau utang investasi Untuk membiayai investasi Atau kredit modal kerja bisa juga Kredit modal kerja yang ini Kalau di bank Terus ada kredit investasi Kalau di bank ya itulah tujuannya untuk utang investasi Utang berdasarkan pihak pemberi pinjaman ada utang bank Ini yang diberikan oleh bank ya Kalau utang pihak ketiga itu berarti yang selain bank Seperti pemasok Misalnya kita utang dagang dulu nih Lembaga keuangan non-bank Ini lembaga leasing berarti ya Atau lembaga keuangan non-bank yang lainnya bisa juga Seperti fintech Itu juga non-bank ya Ada yang bank ada yang non-bank Kemudian manfaat anggaran utang non-modal Untuk kemajuan perusahaan Bila utang dikelola dengan benar yang baik Berarti dengan adanya utang bisa meningkatkan nilai perusahaan ya Yang kedua menambah utang Untuk ekspansi itu boleh Untuk bangun pabrik Kalau mau secara cash kan memang agak butuh Extra ya Tapi kalau kita Tang bank Kita pakai utang bank Untuk bangun pabrik baru Ya misalnya masih lebih oke lah Kemudian Untuk menang kerja Ya juga Kemudian yang keempat Untuk membiayai aset tak lancar Ya karena Kita tetap harganya mahal ya Kemudian 6-5 utang jangka pendek Jangka panjang dan modal Menitakan volume barang dijual Ya ini jelas Gak adanya utang Kita bisa beli mupsin Bisa beli persediaan Beli ban baku Jadi barang yang bisa kita jual Jadi lebih banyak Dan akhirnya bisa meningkatkan laba Dan rentabilitas Kemudian ini ada perbandingan Laba sebelum ada utang Dan setelah ada utang Ini hanya contoh saja Ini sebelum utang Ini setelah ada utang Penjualannya naik HPP tetap ya Labah kotornya berarti berubah Berubah usahanya Ya pasti berubah Karena ada berubah bunga disini Kemudian labah usahanya Berarti ini 100 Yang ini 300 Pajak 10% Labah bersihnya Malah lebih tinggi setelah ada utang Dan rentabilitas ekonomis Dan rentabilitas modal sendiri Lebih tinggi setelah adanya utang Ini berarti contoh Ketika utang itu Beningkatkan nilai perusahaan Yang ditandai dengan peningkatan labah Ya tapi kan tidak selalu positif Bisa saja Nambah utang Malah menyebabkan kegugian perusahaan Ini ada faktor Mempengaruhi agar utang Dan ekspansi Ada struktur modal Kalau ekspansi berarti Memperluas perusahaan Memperluas kegiatan Memperluas produksi Memperluas pemasaran Memperluas labah Kemudian kalau struktur modal Ya ini digunakan Untuk menjaga kegiatan operasionalnya Atau dikatakan modal kerja Kemudian Ini ada ilustrasi Penyusunan anggaran utang Ini bisa dibaca dulu Kasusnya Ini ada Pembayar 50% 30% Dan 20% Nah ini dia data-datanya Nah itu Ini Utang Januari Yang sebesar 20 ribu Untuk kan dibayar 50% Di bulan Februari Nah inilah dia Karena dalam 20 hari Dia dapat Ketutangan 5% Oke Harusnya seribu Kemudian Dia dapat 30% Dari 20 ribu Dalam bulan yang sama Berarti 30% Yang ini Masih digunakan sama Berarti Kali lagi 30 ribu Ini Segini Ini 9 ribu Ini menjadi 23 ribu Oke Ini untuk Angkaran Maret Ini 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 Ke sini Jadi Maret 27 ribu 500 Ini jumlah yang dulu Dapat ini Terus 4 ribu Tambah 23 Jadi 27 Bulan April Dia akan membayar 20% Dari sisanya Yang Ini 20 ribu Terus 50% Yang 40 ribu Terus dapat Potongan 5% Terus 30% Lagi Dari 40 ribu Jadi 6 ribu 19 ribu Ya Jadinya 37 ribu Ini Bagusnya Saya Samain dulu Ya Saya rapikan Ya Dapat Potongan Kan Bulan Mei Berarti Dia bayar Sisanya Yang 20 ribu Lagi Yang Dibayar Kepernasuk Kas keluar 87 500 Karena Ada dapat Potongan Ya 15 ribu Tambah 27 500 Itu berarti Sekitar 42 500 42 500 Tambah 37 Berarti Berarti 79 500 87 500 Ya Pas Jumlah Potongan Pembelian Ya 2250 Tepannya 90 ribu Juga Total Utang Ini Jadi Kalau ada Asyarak Pembayaran Dapat Diskon Ya Kenapa Tidak Diambil Diskon Ya Berarti Anggarannya Begini Januari 20 ribu Januari Ini Bukan Pembelian Maret Pembelian Lagi Ini Nah Kalau Untuk Anggaran Utang Jangka Panjang Ini Sebenarnya Pernah Dipelajari Di Buta Kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan Ini Kita Bicara Anuitas Seperti Ini Kita Jadinya Buat Tabel Ini Tabel Pembayaran Utang Nah Kalau Kita Berdasarkan Kasus Yang Ada Disini 11 Juta 12 Persen Nah Ini Ada Khusususnya Ini Dia Utangnya 5 Tahun Tapi Dikasih Tenggang Waktu Satu Tahun Saat Tenggang Waktu Bunga Tetap Dibayar Nah Jadinya Setelah Kita Hitung Dapatnya Nilai Anuitas Adalah 3.600.000 Sekian Nah Disini Tahun Nol Berarti Kita Minjam 11.000.000 Tahun Pertama Bunga Tetap Mesti Bayar 12% Berarti 12% Dari 11.000.000 Adalah 13.000.000 Utangnya Tetap Daum Karena Kita Belum Bayar Angsuran Yang Dibayar Nah Berarti Ini Dan Dia Kan 4 Tahun Makanya Pak 4 3621.000.000 Inilah Dia Angkanya Harus Sama Semua Oke Utang Ini Kita Hitung Dari 12% Dari 11.000.000 Dapatnya 13.000.000 Untuk Dapatin Angka Ini Itu Harus 3621.000.000 5.000.000 Kurangi 13.000.000 Ini Dapatlah Ini Sisa Utang 11.000.000 Kurangi 2.300.000 Sekian Dapatnya 8.600.000 Sekian 8.600.000 Sekian Itu Dikali 12% Dapatnya 1.000.000 Sekian 3.600.000 Sekian Kurangi 1.000.000 Sekian Dapatnya 2.500.000 Sekian Jadi Berlang Terus Nah Jadi 8.600.000 Sekian Kurangi 2.500.000 Sekian Dapatnya 6.100.000 Sekian Ini Kali 12% Dapatnya Ini Kurang Ini Hasilnya Ini Ini Kurang Ini Dapatnya Ini Ini Kali 12% Dapatnya Ini Ini Kurangi Ini Dapatnya Ini Atau Sebenarnya Ini Sama Aja Langsung Dengan Ini Karena Sisa Utang Yang Langsung 0 Berikutnya Ada Anggaran Modal 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 Nilai Suatu Anggaran Modal Berdasarkan Evaluasi Penggunaan Modal Untuk Proyek Atau Investasi Tertentu Ini Ada Beberapa Bentuk Ada Usaha Ada Persorangan Firma CV PT Dan Koperasi Dan Ada Contoh Kasus Modal Awas Sejuta Inilah Dia Nambah Modal 500 Ribu Inilah Dia Menarik Kuang Perusahaan 100 Ribu Berarti Disini Dikulangi 100 Kemudian Pada Labah Bersih 150 Ribu Inilah Dia Yang Sifatnya Positif Kita Tambahin Yang Sifatnya Negatif Kita Kurangin Jadi Inilah Modal Bersih Kita Sudah Sampai Pada Bagian Kesimpulan Mana Utang Ada Dibedakan Beberapa Jenis Ada Jangka Waktu Ada Pihak Pemberi Dan Lain Kemudian Ada Anggaran Utang Dan Modal Memiliki Perang Penting Untuk Perusahaan Terutama Jika Dikelar Dengan Baik Kemudian Ada Yang Utang Laba Bisa Meningkat Tapi Ingat Bisa Menurun Faktor Seperti Ekspansi Perusahaan Dan Struktur Modal Itu Pengaruhi Anggaran Utang Anggaran Modal Merupakan Proses Pengenggara Untuk Menentukan Nilai Modal Yang Diperlukan Untuk Proyek Atau Investasi Tertentu Anggaran Perubahan Modal Bisa Bervariasi Tergantung Pada Jenis Badan Usaha Ini Ada Beberapa Pertanyaan Diskusi Terkait Anggaran Utang Yang Bisa Dikali Pelajari Untuk Memahami Lebih Lanjut Tentang Materi Ini Sekian Materi Tentang Anggaran Utang Agar Utang Dan Modal Agar Utang Dan Modal Semoga Materi Dapat Dipahami Dengan Baik Dapat 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 Terima kasih telah menonton